Waktu yang sudah terpolakan, apakah setiap bulan, setiap periulanan, atau persemesteran, atau melihat dan mempertimbangkan ikon, bisa isi detail juga. Karena karakteristik bidang melalui kesampitan jalan itu tidak bisa dikerjakan oleh sektor per sektor. Dia mesti terpadu lintas sektor. Maka itulah kita di dalam undang-undang lalu kesampitan jalan itu ada forum lalu kesampitan jalan. Karena sudah diprediksi bahwa segala sesuatu yang bersifat lintas sektor ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Itu mungkin mesti terpadu. Hasilnya saya ingin fokus. Apa yang sudah dipaparkan, ditampilkan sebagai bentuk identifikasi masalah, dan alternatif-alternatif pemecahan masalahnya itu, ditindaklanjuti segera dalam bentuk penajaman-penajaman. Di antaranya misalnya teluhan orang tentang penuh sesak, simpang siur, orang berparkir di depan pihara pasar. Ini aksinya apa? Kalau seandainya kita lempar-melempar, tidak akan selesai. Lempar, nyalakan pisau, nyalakan PKR, nyalakan unit kerja lain itu tidak selesai. Jadi step-nya itu adalah saya ingin ada tim terpadu untuk penataan ulang kawasan perparkiran dan PKR di Kota Singgawa. Yang bekerja secara fokus, kemudian menghasilkan satu bentuk alternatif solusi. Dan solusi ini dikerjakan dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang berikutnya tentu masyarakat harus memahami. Kalau seandainya kita tidak atur, kita tidak tata dengan baik, kita tidak terkipkan, nanti Kota Singgawang ini berkembang amur-adu. Nanti dilang renkot ataupun aparat tidak kerja lagi. Jadi kerjasama di antara birokrasi, dari bintas sektor yang ada itu harus betul-betul dipahami sebagai bagian yang diperlukan oleh masyarakat juga. Kalau kita atur tata letak parkir, perilaku masyarakat untuk sedikit berjalan kaki itu ke lokasi yang dia mau tuju itu harus dijadikan bagian dari perubahan kebiasaan. Dan perilaku, ini kalau mau berhenti seketika itu langsung berlanjir, mau lalu jalan kaki, ini bagaimana? Di mana ada semuanya boleh parkir, di dunia manapun tidak ada. Jadi penataan parkiran itu, sekarang ini manajemen sudah mengarah ke gedung parkir. Tapi gedung parkir itu perlu dukungan masyarakat. Buat pemerintah mungkin walaupun gedung parkir itu mahal, tetapi kalau seandainya didukung dan menjadi bagian dari kebutuhan yang diperlukan masyarakat, kita anggarkan. Tapi jangan pula, lalu menjadi polemik. Gedung parkir dibangun, orang naik atas tidak mau. Lalu ketika kita larang dia dekat toko, setelah macam, lalu marat. Atau belinya itu, atau... Tarifnya mahal misalnya. Atau begini, malah lalu dengan orang kita ketatkan aturan pemarkir kendaraan di gedung parkir, lalu pemilik pasar, pemilik toko, mengatakan omsetnya turun. Nah, itu kan silaka juga. Jadi serba salah kita. Nah, jangan kan mau membuat gedung parkir. Mengata arus saja ada ruas-ruas tertentu di jalan tertentu, pedagangnya bilang omsetnya turun gara-gara diatur sirkulasi arus-arus. Nah, itu yang kita jaga betul. Makanya sebelum kita melangkah kepada omsi-rupsi, ataupun eksen yang menjadi tindak lanjut dari proses perhatian ini, kita harus carakan juga. Ada merahkan. Mulai mengidentifikasi masalah, kemudian mensosialisasikan hal yang terkait dengan toposan-toposan paru, kemudian kita melakukan pengawasan, kemudian kita tentu akan melakukan evaluasi berkala, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih timbul. Itu terpadu. Kalau berkaitan dengan parkir tepian umum, itu banyak sekali. Bagaimana kita menatal lapang-lapang yang gancur duk, misalnya. Aksionnya kapan ini, Pak? Saya minta dalam minggu ini ada rapat kembali. Ya, dengan beberapa, seperti tadi, Pekong, kemudian nanti, rencana simpang di alat perwira, yang buat susah itu, yang sudah dibangun di Batan itu kan, itu kan belum itu, tas. Nah, itu juga kita akan, PKL yang tumbuh menjamur, alatumpan, di jalan Hermansyah, apai itu, Pak. Seperti apa ini, kalau memang tidak bisa dipindahkan, paling tidak, diatur. Kemudian ditempatkan, pada tempat yang memang memutuskan, tetapi tidak boleh bertumbuh, sebuah muat. Harus ada aturan. Harus ada satu, legalitas lokasinya yang dibenarkan. Bisa saja bentuknya perwaku atau perda? Perwaku dulu. Dalam rangka penataan juga. Iya, perwaku. Jadi, ada benarannya namanya? Ya, ini kan sebenarnya PR, yang sudah berdua. contohnya sebelumnya, kita jembatan lagi dua, dibangun, mestinya kan diikuti dengan penataan kawasan itu, diantaranya, membuat satu kawasan, kebicaraan, ataupun jalan yang kotak. Itu kan adalah PR yang beruntutan, dan harus didukung oleh semua pihak. masuk TNI, itu kan kawasan tanah TNI itu. Kalau tidak, bagaimana pemerintah? Bergerak dengan konsep-konsep kerja seperti itu. Penguasaan tanah? Iya. Tapi kalau misalkan ada masyarakat yang membangun, kan kadang juga. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.